Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan membuat dokter undangan dengan menggunakan writer dan ko pada di pay office. Undangan dengan menggunakan ko supaya undangan tersebut bersifat dinamis, tidak statis. Jika kalian membuat undangan secara statis, maka kalian harus membuat undangan satu persatu dengan total sebanyak jumlah orang yang kalian undang. Di sini kita lihat, ini contohnya. Kalian membuat satu persatu, tentunya akan memakan waktu. Sekarang kita akan membuat undangan dengan menggunakan database call atau spreadsheet. Kita close, dan ini adalah layout undangan yang akan kita bikin. Tentunya untuk membuat dinamis, kita hanya menyantumkan nama dan nomor agar kita bisa tahu file apa saja yang kita ingin gunakan. Tentunya yang pertama adalah kita lihat layout dari kertas. Sekarang kita pergi ke setbar, di sini kita pilih page. Di sini formatnya adalah width dengan 21,59 cm dengan height 15 cm. Tentunya orientasinya adalah landscape. Dan sekarang kita tutup. Dan ini adalah daftar dari orang yang kita undang. Karena hanya perlu memasukkan file nomor dan nama. Dan harus berada di awal baris. Seperti ini. Dan sekarang untuk layoutnya, di atas kita menggunakan header, dan di bawah kita menggunakan footer. Dan langsung saja. Pertama, kita pergi ke tools. Kita pilih my mark wizard. Dan di sini kita menggunakan news, current document. Kita pilih next. Dan di sini kita pilih letter. Kita pilih next lagi. Dan di sini kita pilih set address list. Dan di sini kalian pilih add. That's why itu kalian pilih database-nya. Nah, tentunya di sini database dengan nama daftar handia kodes. Kita pilih. Di sini akan langsung menampilkan table sheet 1. Kita pilih OK. Dan setelah itu kita langsung klik finish. Dan sudah jadi. Kalian belum bisa melihatnya. Sekarang, untuk menampilkannya, kalian pilih data source di sini. Di sini akan terdapat spreadsheet kalian. Yang dari call table kalian dengan fill nomor dan nama. Seperti ini. Untuk menggunakannya, kalian pilih fill-nya. Fill-nya adalah nama. Untuk nama. Seperti ini. Dan kalian masukkan. Seperti ini. Tentunya yang nama ini kalian hapus. Dan berikutnya adalah nomor. Di sini. Kalian pilih fill-nya lagi. Kalian drag ke nomor. Seperti ini. Dan undangan sudah jadi. Jika kalian belum melihat nama dari setiap fill. Kalian pilih next mile mark entry. Seperti ini. Maka, nama tersebut akan langsung ditampilkan. Dan setelah itu, kalian pilih toggle print preview. Dan di sini kalian akan bisa langsung melihat hasil print-an. Seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan save mark document. Kalian juga bisa memilih print mark document. Tapi kita akan menggunakan save mark document. Sekarang kita akan menggunakan save all single large document. Dimana semua hasilnya akan di print. Kita pilih set. Dan di sini kita langsung menggunakan undangan finish. Kita beri nama. Kita pilih. Dan sekarang kalian bisa langsung melihat hasilnya. Kita pilih open. Dan kita pilih yang sebelumnya. Undangan finish. Dan ini adalah hasil undangan kalian. Tentunya mirip dengan yang berada pada spreadsheet atau database kalian. Dari pertama adalah nama. Dengan nomor yang dicantumkan pada field. Itu sendiri pertemuan kita. Terima kasih.